A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi ta'ana na'maduhu wa nasta'ainuh wa nasta'ufiruhu wa na'udhu Billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'madina man yahdihillahu falamudillalah wa man yuqlil falan tajidalahu waliyam murshida wa usalli wa usallim ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam imamil muslihin wa sayyidin mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Yang bahagia Prof. TS Dr. Hajah Roziah Muhammad Janur Naib Chancellor UITM Yang bahagia Prof. Dr. Muhammad Sazili Shahibi Himalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Yang berusaha Prof. Madia Dr. Hajah Zuraida Ibrahim Pengarah Institut Kepimpinan Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar Dekan-dekan Fakulti UITM Rektor-rektor UITM Kampus Cawangan Timbalan-timalan dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Timbalan-timalan rektor Hal Ehwal Pelajar Kampus Ketua-ketua bahagian Hal Ehwal Pelajar Semua warga UITM dan mahasiswa mahasiswi baharu UITM Sesi Oktober 2021 Muslimin dan Muslimat, Hadirin dan Hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah SWT di atas segala ni'mat yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah SWT yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini Kita berdoa kepada Allah SWT agar segala amal soleh yang kita kerjakan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah SWT Dan kita juga berdoa kepada Allah SWT agar terus diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk melakukan amal soleh untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia Walau di mana kita berada selagi mana kita masih hidup di atas muka bumi ini Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sementara dan Allah jadikan kehidupan dan kematian adalah sebagai ujian untuk Allah mengetahui siapakah yang lebih baik amalannya Sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk Supaya dia menguji kamu Allah SWT uji untuk mengetahui siapakah yang paling baik amalannya Yang bahagia Prof, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Saya diminta untuk bersama dengan khususnya pelajar-pelajar baru, mahasiswa dan mahasiswi Berbincang dan berbicara berkaitan dengan akhlak dan keperibadian di media sosial Apabila kita sebut akhlak, maka ia adalah satu budi pekerti yang baik Yang sama ada berkaitan dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, begitu juga dengan percakapan, pertuturan kita dan apa yang kita fikirkan Sesungguhnya Nabi SAW diutuskan adalah sebagai menyempurnakan akhlak yang mulia Maka yang menjadi ikutan kita adalah Nabi SAW dalam banyak perkara kerana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik Kita ambil contoh, kita ikut dan kita lakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam ditunjukkan oleh Nabi SAW InsyaAllah saya akan menyebut beberapa perkara yang berkaitan dengan akhlak dan juga keperibadian di media sosial Yang pertama, hadirat sekalian, apabila kita berinteraksi di media sosial sama ada secara live ataupun mungkin secara offline Maka pastikan kita sampaikan perkara-perkara yang baik Nabi SAW bersabda dalam satu hadir Siapa yang menunjukkan kepada satu perkara yang baik Maka dia dapat pahala seumpama orang yang melakukan perkara yang baik itu Maka kita pastikan apa yang kita kongsi, apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan pada orang adalah dalam kategori perkara-perkara yang baik Perkara-perkara yang makruf itu boleh jadi menjadi sebab untuk kita mendapat fadilat dan juga ganjaran daripada Allah SWT Bahkan kalau kita mulakan perkara-perkara yang baik kemudian diikuti oleh orang lain selepas daripada itu Bukan sahaja pahala kebaikan yang kita dapat Tetapi pahala setiap daripada orang yang melakukan kebaikan itu akan terus dan juga akan diberikan kepada kita tanpa berkurang walau sedikit pun Oleh itu, pastikan kita tidak menyampaikan perkara yang bertentangan dengan syarak Perkara yang tidak baik Perkara yang tidak bermoral Perkara yang tidak boleh diterima oleh budaya dan juga norma kehidupan kita bermasyarakat bersama-sama dengan manusia yang lain Dengan kawan-kawan dan seumpamanya Yang kedua, hadirin dan hadirat sekalian antara akhlak dan keberibadian yang perlu dipastikan adalah Kita sentiasa menyaring segala maklumat yang kita dapat Dan hendaklah kita pastikan ia suhih sebelum daripada kita sebarkan Jadi, kalau boleh kita ambil satu konsep yang disebut di dalam Al-Quran Iaitulah yang dipanggil tabayyun Tabayyun ini kita selidik, kita kaji, kita pastikan Perlu masa sedikit untuk kita buat perbandingan Perlu masa sedikit untuk kita sahkan Sebelum daripada kita sebarkan kepada orang lain Kerana sekali kita sebarkan Sukar untuk kita patah balik Dan kita perbetulkan Kalau sekiranya ia adalah maklumat yang tidak betul Berapa banyak hati yang telah terluka Berapa banyak orang yang kecewa Daripada perkataan yang kita kongsikan itu Mungkin akibat tidak berhati-hati sebelum kita kongsikan Tabayyun ini disebut di dalam surah Al-Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inja'akum fasikum binaba'im fatabayanu Apabila datang kepada kamu Orang yang fasik membawa satu berita Maka hendaklah kamu fatabayanu Iaitu tabayyun Selidik, kaji Dan kita pastikan bahawa ia suhih Kalau sekiranya yang kita jumpa Yang kita baca itu tidak suhih Itu bukan salah kita Itu salah orang yang berkongsi kepada kita Tetapi kalau sekiranya Yang tidak suhih itu Dengan sebab kita cuai Kemudian kita sebarkan pula pada orang lain Maka ini adalah kesalahan daripada kita Sebab itu pastikan dahulu Perkara itu faktanya Suhih Pastikan maklumat yang kita dapat itu betul Dan juga benar Maka barulah kita Sebarkan ataupun sampaikan kepada Orang lain Seterusnya yang ketiga Hadirin dan hadirat sekalian Hendaklah kita menjaga batas-batas pergaulan Ada orang kata Kita bergaul di media sosial Mana berjumpa secara fizikal Kalau kita bertemu secara fizikal Ya, yang itu perlulah kita jaga Tapi bagaimana Dalam keadaan kita tidak Bertemu secara fizikal Yang seorang di Syah Alam Yang seorang lagi berada di kampung Jauh di sana sebagai contoh Ataupun di bandar yang lain Ini bagaimana kita nak jaga Pergaulan Bagi saya Pergaulan yang dimaksudkan itu Sama ada secara fizikal Ataupun di media sosial Ada perkara-perkara yang sama Prinsipnya yang perlu untuk kita jaga Antara batas-batas pergaulan Yang perlu kita jaga adalah Contohnya adalah Di antara lelaki dan perempuan Sama ada secara fizikal Ataupun di media sosial Maka yang ini ada batas yang perlu kita jaga Tidak semua perkataan yang kita sebutkan itu Kalau lelaki dengan lelaki Mungkin boleh diterima Tetapi ia suatu yang mengaitkan Kalau sekiranya orang perempuan Mendengar perkataan itu Begitu juga sebaliknya Sama juga dengan tajuk yang dibincangkan Tajuk yang dibincangkan oleh orang lelaki Mungkin berbeza dengan tajuk yang dibincang oleh orang perempuan Bayangkan dalam keadaan kita berinteraksi Yang audiens kita bercampur Lelaki dan perempuan Yang ini perlu dijaga Adab-adab Pergaulan dan juga batas Mungkin perkataan yang kita keluarkan itu Hanya satu perkataan Tetapi boleh Mengguriskan Hati orang yang membaca tulisan yang kita kongsikan itu Itu contoh Begitu juga batas pergaulan pada sudut apa Pada sudut kita ini tidak bertanya Ataupun berinteraksi berlebihan daripada yang sepatutnya Contohnya perkara-perkara yang sensitif Berkaitan dengan kekeluargaan Di dalam bilik sebagai contoh Bersama dengan keluarga yang mungkin Islam benarkan perkara itu Yang perkara itu kalau didedahkan pula Di khalayak ramai Ia tidak dibenarkan Jadi ini juga di antara adab pergaulan Begitu juga adab pergaulan Bagaimana kita memulakan mungkin Pertemuan itu dengan memberi salam Taksud salam dalam hadith kata Sebarkan salam Wajib bagi mereka yang mendengar Ataupun membaca tulisan itu Hendaklah menjawab Wa'alaikumussalam Ini juga adab-adabnya Kemudian di akhir sesi Mungkin live Kita minta maaf Kita mehun keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Pendek kata dalam banyak hal Pergaulan Sama ada ketika kita bertemu Secara fizikal Ataupun di media sosial Dalam banyak hal Sama saja hukum hakam Dan juga adab pergaulan Yang boleh kita nyatakan Lebih-lebih lagi Saya sebutkan tadi Kalau ia berkaitan dengan lelaki dan perempuan Maka Perlulah dijaga Kerana apa? Kerana lelaki dan perempuan ini Mungkin Masing-masing sudah ada pasangan Mungkin yang seorang dah bertunang Mungkin Sipulan ini lebih tua daripada kita Mungkin Macam-macam kemungkinan Yang perlu untuk kita ambil kira Terutamanya kalau lelaki dan perempuan Kerana apa? Kerana Kalau Direct message DM Ataupun PM tepi Dan seumpamanya Pada waktu itu Hanya kita sahaja Dengan Pihak satu lagi Maka Berhati-hati Dengan perkataan Berhati-hati Dengan apa-apa yang kita tuliskan Ini yang disebut Di dalam bahasa Arab Adab Al-Iktilat Iaitu Adab Pergaulan Khususnya Antara lelaki dan perempuan Begitu juga Seterusnya Hadirin dan hadirat sekalian Yang keempat Mestilah kita Menjaga Aib orang lain Maksudnya Jangan bermudah-mudah Kita mendedahkan Itu dan ini Perkara yang memalukan Perkara yang dianggap Aib Mungkin Orang itu Tidak ada Dalam Media sosial Tetapi kita bercerita Boleh Boleh jadi Seseorang itu Akan terjurumus Kepada Yang dipanggil Mengumpat Kepada yang dipanggil Mengutuk Dan juga Seumpamanya Percayalah Kalau kita Menjaga Aib seseorang Saudara kita Kalau kita Tidak Tidak Dedahkan Perkara-perkara Yang Kalau Kita sendiri Didedahkan Perkara itu Berkaitan dengan Diri kita Kita pun Tidak Mau Untuk Orang lain Tahu Perkara itu Maka Fadilatnya Cukup besar Dalam hadith Riwayat Al-Bukhari Nabi S.A.W. bersabda Siapa yang menutup Aib Siapa yang menutup Perkara-perkara Yang Memalukan Ditutup Pada Saudaranya Tidak didedahkan Di dunia ini Tidak Diceritakan Kepada orang Tidak Ditulis Di media Sosial Dan seumpamanya Fadilat apa Yang kita akan dapat Allah Ta'ala Akan menutup Aib kita Pada hari Akhirat nanti Hadirin dan Hadirat Sekidan Hari akhirat Nanti itulah Hari perhitungan Amalan kita Akan dihisap Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semua orang Menunggu-nunggu Apakah nasibnya Adakah dapat Buku catatan amal Tangan kanan Ataupun Kita terima Daripada Tangan kiri Ataupun Daripada belakang Pada waktu itu Juga akan Terdedah Segala rahsia Dan juga perkara Yang kita Sembunyikan Suatu kat dunia Kita menipu Kita Tidak benar Kita tidak Jujur Pada hari Akhirat Tidak ada Satu Yang boleh Kita sembunyikan Di hadapan Allah Tetapi Berdasarkan Hadith yang Saya sebutkan Tadi Boleh sahaja Allah menutup Aib kita Pada hari Akhirat Dengan Fadilat Kerana kita Tidak Mendedahkan Aib saudara Kita Sewaktu di Dunia Sebab itu Kita jaga Perkara ini Kita pastikan Ketika di Media sosial Kita tidak Membuka Aib sana Membuka Aib orang Di sini Dan juga Seumpamanya Kerana apa Kerana ia Bukan daripada Akhlab Dan Kepribadian Seorang Muslim Ketika kita Bergaul Khususnya Di media Sosial Seterusnya Hadirin dan Hadirat sekalian Antara Akhlab Dan juga Kepribadian Yang perlu Untuk kita Jaga Dan pastikan Di media Sosial Adalah Jangan Kita Berkata Dan mengatakan Yang buruk Mengenai Seseorang Yang lain Maksudnya Kalaupun Ada perkara Yang tidak Elok Perkara Perkara itu Tidak perlu Untuk Dikongsikan Diceritakan Orang lain Tahu sendiri Itu cerita lain Tapi Bukanlah Kita yang Beria-ia Mendedahkan Ataupun Kita memburuk-burukkan Kita Mengutuk Kita gunakan Perkataan yang Tidak sesuai Bagi gelaran Kepada orang Yang tertentu Yang kita Tidak suka Dan juga Seumpamanya Perkara ini Bukan daripada Akhlak yang Islak Bukan daripada Akhlak Seorang Muslim Yang Sebenar Yang penting Adalah Apabila Kita Berinteraksi Di media Sosial Pihak-pihak Lain Walaupun Kita Mungkin Ada Masalah Ialah Terasa Hati Ataupun Kita Mungkin Bergaduh Mungkin Mungkin Pada waktu ini Janganlah Kita Gunakan Medium Media Sosial Itu Tempat Untuk Kita Melepaskan Segala Apa Yang terbuku Di hati Kita Boleh jadi Elok Sebenarnya Untuk Kita Bertemu Dengan Orang Yang Kita Sedang Berselisih Itu Mohon Penjelasan Kita Juga Menjelaskan Apa Yang kita Faham Di Pihak Kita Saya Yakin Apabila Diterangkan Dan Dijelaskan Maka Masing-masing Akan Memahami Situasi Masing-masing Dan Akhirnya InsyaAllah Akan Saling Bermaaf-maafan Di antara Satu Sama Lain Lebih-lebih Lagi Kalau Sekiranya Bukan Saja Keburukan Orang Lain Yang Kita Kongsikan Tetapi Lebih Teruk Daripada Itu Kalau Kita Mendedahkan Dan Berkongsi Keburukan Diri Kita Di Halayak Ramai Buat Maksiat Buat Kejahatan Kemudian Kita Berbangga Pula Di Atas Kejahatan Itu Dan Dikongsikan Kepada Orang Lain Nabi S.A.W. Memberikan Satu Panduan Kepada Kita Dalam Hal Ini Menerusi Sabdanya Kullu Bani Adam Mu'afa Illal Mujahirin Bukan Mu'hajirin Tetapi Mujahirin Ataupun Mujahir Nabi kata Dalam Hadith Ini Semua Anak Adam Akan Mendapat Keampunan Kemaafan Daripada Allah S.W.T Melainkan Orang Yang Mendedahkan Kejahatan Dan Maksiatnya Mujahirin Ataupun Mujahir Singgula Mujahirin Plural Jama' Daripada Perkataan Jahar Iaitu Dia Dedahkan Dan Dia Berterus Terang Cerita Apa Yang Dilakukan Pada Malam Hari Ataupun Pada Semalam Esok Dengan Bangga Maksiat Itu Dikongsikan Kepada Orang Ramai Ini Akan Jadi Dan Termasuk Dalam Kategori Orang-orang Yang Tidak Mendapat Keampunan Daripada Allah S.W.T Kenapa Sepatutnya Dosa Dan Maksiat Disembunyikan Tidak Didedahkan Kepada Orang Lain Tetapi Apabila Dia Dedahkan Maksiat Yang Dia Lakukan Kejahatan Yang Dia Lakukan Seakan Akan Berbangga Dengan Kejahatan Itu Dan Maksiat Itu Dan Seakan Akan Dia Mengajak Orang Lain Pula Melakukan Maksiat Dan Kejahatan Sedangkan Islam Suruh Kita Bertawbat Dan Kembali Kepada Allah S.W.T Di Atas Segala Kesilapan Dan Kesalahan Kita Bukannya Dan Seumpamanya Imam An-Nawawi Di Dalam Riyad Al-Salihin Ketika Membahaskan Tajuk At-Tawbah Iaitu Bertawbat Dimulakan Dengan Perkataan Kualal Ulama Berkata Para Ulama At-Tawbat Wajibatun Minkul Lidham Bin Tawbat Itu Wajib Daripada Setiap Dosa Dan Kesalahan Yang Dilakukan Maknanya Kita Wajib Bertawbat Di Dan Juga Dosa Kita Dosa Itu Ada Dua Dosa Dengan Allah Dan Yang Kedua Dosa Dengan Manusia Dosa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendaklah Bertawbat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Syaratnya Tiga Sabut Maksiat Itu Menyesal Kemudian Hendaklah Tidak Mengulangi Semula Ada Satu Lagi Bahagian Iaitu Dosa Dengan Manusia Syaratnya Tiga Tadi Sama Ditambah Satu Lagi Pulangkan Dan Mohon Halal Kalau Ia Berkaitan Dengan Mungkin Maruah Seseorang Manusia Yang Lain Maknanya Dosa Itu Kita Tidak Boleh Bangga Dengannya Kita Tidak Boleh Kongsikan Dengan Orang Lain Yang Sepatutnya Dan Sewajibnya Adalah Kita Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dosa Dengan Allah Ta'ala Seumpama Tidak Solat Tidak Mengeluarkan Zakat Adapun Dosa Dosa Seumpama Mengumpat Mengambil Harta Mereka Tanpa Izin Memakan Harta Anak Yatim Dan Seumpama Itu Contoh Dan Yang Penting Adalah Kita Tidak Berkongsi Dan Ceritakan Keburukan Orang Lain Termasuk Keburukan Diri Sendiri Dosa Dan Maksiat Yang Kita Lakukan Di Media Sosial Yang Keenam Dan Yang Terakhir Hadirin Dan Hadirat Sekalian Adalah Penting Untuk Kita Sentiasa Bersikap Positif Sentiasa Positif Di Media Sosial Kita Kongsikan Perkara Yang Baik Kita Sentiasa Bertadabur Kita Sentiasa Mengambil Refleks Perkara-perkara Yang Baik Kalau Kita Bertemu Dan Kita Membaca Perkara-perkara Sama Ada Ia Musibah Ataupun Ia Nikmat Yang Dikongsikan Oleh Orang Lain Tetapi Kita Mengambil Positif Kalau Sekiranya Kita Bertemu Dengan Berita-berita Yang Gembira Maka Ucapkan Dah Tahniah Kita Juga Makananya Berniat Di dalam Hati Supaya Kita Satu Hari Nanti Diberikan Nikmat Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebagaimana Sipulan Bahkan Kita Niatkan Dalam Hati Pula Sekiranya Dapat Nanti Berazam Untuk Melakukan Kebaikan Bersedekah Dan Seumpamanya Positif Begitu Juga Kalau Diterima Berita yang Berkaitan dengan Musibah Maka Kita Kita Perlu Positif Dengan Maksud Apa Inilah Takdir Allah Subhanahu Wa ta'ala Mungkin Apabila Nanti Allah Timpakan Kepada Kita Kita Sudah Cukup Bersedia Kita Tidak Akan Mengambil Contoh Contoh Yang Tidak Baik Sebaliknya Akan Mengambil Contoh Contoh Yang Baik Terima Qodok Dan Qodar Daripada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Ambil Pula Sisi Positif Apa Yang Dikongsikan Dan Kita Mungkin Boleh Ceritakan Pada Orang Lain Bagaimana Masya Allah Ada Satu Tempat Apabila Ditimpa Dengan Musibah Tidak Meraung Raung Kemudian Tidak Pula Mencakar Muka Kemudian Tidak Mengoyakkan Baju Hanya Diam Tunduk Sedih Memang Sedih Keluar Air Mata Tidak Ada Masalah Tetapi Kita Tahu Dan Kita Yakin Bahawa Semua Itu Yang Berlaku Adalah Dengan Ketentuan Khodak Dan Khodar Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Sebut Dalam Al-Quran Kul Lay Yusibana Illa Ma Katab Allah Lana Katakanlah Wahai Muhammad S.A.W. Tidak Ada Satupun Selamanya Yang Menimpa Musibah Yang Berlaku Kepada Kita Yang Menimpa Kita Melainkan Semuanya Telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ke Atas Kita Ambil Positif Dan Kita Sebarkan Positif Dalam Masyarakat Kita Memimpin Ummah Kita Memimpin Masyarakat Kita Memimpin Netizen Supaya Mereka Juga Positif Dengan Apa Yang Berlaku Daripada Segala Ketetapan Allah Subhanahu Wata'ala Sepanjang Hidup Di atas Muka Bumi Ini Fatirin Dan Hadirat Sekalian Kesimpulannya Daripada Apa yang Kita Sebutkan Akhlak Kepribadian Di media Sosial Maka Ini diantara Perkara yang Dianjurkan Kodak Islam Tetapi Saya yakin Ada banyak lagi Perkara lain Yang boleh Dikongsikan Dan dimasukkan Supaya kita Menjadi Pengguna Media Sosial Yang Berakhlak Dengan Akhlak Yang baik Yang penting Betapa Sukarnya Apabila Kita Berinteraksi Dengan Manusia Kerana Media Sosial Itu Interaksi Dengan Manusia Manusia Itu Sifatnya Adalah Pendendam Manusia Itu Sifatnya Adalah Dengki Manusia Itu Sifatnya Adalah Sangat Cepat Dan Terburu Maka Yang ini Sukar Untuk Kita Jaga Maka Macam Saya Sebutkan Tadi Sebagaimana Imam An-Nawawi Bayangkan Kalau Dosa Dengan Manusia Itu Syarat Ini Ada Empat Syarat Sah Taubat Maknanya Lebih Banyak Berbanding Dengan Syarat Sah Taubat Daripada Dosa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan Betapa Sukarnya Kita Berinteraksi Dengan Manusia Yang Mungkin Boleh Saja Sakit Hati Begitu Juga Rasa Iri Hati Begitu Maka Eloklah Kita Mengambil Beberapa Contoh Daripada Akhlak Dan Kepribadian Yang Perlu Kita Jaga Tadi Supaya Kita Selamat Di Dunia Dan Selamat Di Hari Akhirat Kerana Ada Satu Hadith Nabi Sallallahu Assalam Kongsikan Kepada Para Sahabat Dan Ia Juga Untuk Panduan Kepada Kita Ketika Nabi Bertanya Para Sahabat Adakah Kalian Tahu Siapakah Orang Muflis Para Sahabat Pun Menjawab Al Muflis Su'indana Ma Ma Malla Dirham Lahu Walam Mata Iaitu Orang Yang Tidak Ada Dirham Dan Tidak Ada Harta Nabi 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 Sallallahu Sallallahu Dia Dia Pernah Pukul Orang Ini Dia Pernah Kutuk Orang Ini Wasyata Mahada Wasafakad Mahada Dia Pernah Bunuh Orang Ini Dan Seumpamanya Masing-masing Datang Menuntut Penyelesaian Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Apa yang Berlaku Hadirin dan Hadirat Sekalian Nabi Kata Pahalanya Diberikan Kepada Orang Yang Dia Zalimi Itu Sehingga Sampai Satu Peringkat Pahalanya Habis Tidak Boleh Lagi Diberikan Kepada Orang Yang Dizalimi Maka Dosa Orang Yang Dizalimi Pula Akan Diberikan Kepadanya Habis Pahala Habis Dosa Pula Ditanggung Inilah Muflis Yang Sebenar Pada Hari Akhirat Nanti Mudah-mudahan Kita Selamat Daripada Apa Yang Disebutkan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Saya rasa Cukuplah Sekadar Itu Saja Yang Baik Datang Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kurang Daripada Saya Aku Dukau Lihada Astaghfirullahal Azim Al-Azim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh